Lapangan bola voli Cucurangga di desa Wonosobo, kecamatan Sorono Bayuangi menjadi tempat seleksi bibit-bibit muda yang nantinya akan ikut dalam pekan olahraga provinsi Jawa Timur atau Poroprov. Dalam seleksi ini akan diikuti oleh atlet-atlet muda dari seluruh wilayah Kabupaten Bayuangi. Seleksi untuk calon pemain bola voli pekan olahraga provinsi dilaksanakan di lapangan bola voli Cucurangga yang berada di desa Wonosobo, kecamatan Sorono Bayuangi. Pulauan atlet gulah voli muda dari seluruh kecamatan Kabupaten Bayuangi ini mengikuti seleksi yang diselahirkan selama dua hari. Antusiasme para peserta terlihat sangat semangat, bahkan sampai memadapi arena lapangan Cucurangga ini. Untuk kategori usia sendiri, dia mengikuti seleksi adalah usia maksimal kelahiran tahun 2000. Untuk peserta, nantinya akan diseleksi sesuai dengan kriteria panitia dari tim penyeleksi pekan olahraga provinsi. Baik itu dari segi usia, postur tubuh, ketangkasan dalam mengolah bola, jumping yang ideal, ketempatan passing, serta smash yang keras bahkan dari segi fisik dari para atlet muda ini. TDI UT selaku tuan rumah menyampaikan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan kegiatan dan mempercayakan lapangan Cucurangga bagi tempat lokasi seleksi. Dirinya sangat mengapresiasi kepedulian teman-teman atlet Bayuangi dalam menjaga olahraga khususnya bola poli di Bayuangi. Senada dengan TDI UT, Yusuf selaku tim seleksi menyampaikan, nantinya sebagai bentuk dari pembinaan, khususnya bola poli, bahkan olahraga provinsi ini akan diberikan pelatihan lanjutan yang akan ditangani langsung oleh tim tim pelatih. Mengingat banyak yang akan diseleksi, maka dari pihak paniknya sendiri melaksanakan lebih dari satu hari dan untuk hari Jumat, 21 Juni, lebih didahulukan adalah peserta perempuan dan selanjutnya adalah waki-laki. Kita betul-betul memilih pemain yang betul-betul berpotensi di Bandung. Ini kan masih banyak yang belum datang, mungkin banyak sekolah, mungkin banyak kerja. Itu mungkin sementara ini kita pilih 30 orang, nanti kita sisai mungkin 25. Ya mungkin sama, di latihan pisau kan putra, kita jadi bersiap juga untuk betul-betul memilih yang putra. Dalam kesempatan ini, pelatihan akan memilih para anak muda yang lolos seleksi tentunya dengan berbagai syarat yang sudah ditutupkan. Dan yang terpenting, peserta terpilih akan segera mendapatkan pembinaan lebih lanjut sebelum berbanding di kejuaraan dan olahraga provinsi. Ikan semesta, JDP.